Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, salam sekacita dalam sapaan firman hari ini. Biarlah kasih karunia dan nama sejahter dari ala Bapak kita dan dari Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara sudah begitu lama dia mengalami penderitaan akibat penyakitnya yang sebenarnya tidak begitu berat. Anda kata dia mau mematuhi nasihat dokter. Ketika dia selesai menjalani pengobatan dokter sudah berpesan harus disiplin tentang pola hidup seperti makanan, istirahat, olahraga, dan yang lain. Tetapi dasar tidak mau dinasih hati, akibatnya dia harus menderita seperti sekarang ini. Andai kata dia mau mendengar kata-kata dokter, dia mengalami penyakit yang sangat menyiksa ini. Itulah akibat dari kelelahian, ketidakpatuhan yang berakhir kepada penderitaan. Kejadian seperti ini sangat sering kita lakukan berulang-ulang sebagaimana dikatakan oleh Nabi Yesaya demikian. Saudara-saudara yang kekasih, inilah pernyataan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. yang sedang berada dalam pembuangan. Masa pembuangan ini merupakan saat yang sangat menyedihkan. Situasi paling terpuru, kondisi sangat memprihatinkan. Pertanyaan sekarang, kenapa bangsa itu terbuang? Kenapa bangsa itu harus menderita? Apakah Allah tidak sayang kepada umat pilihannya? Apakah Tuhan sudah meninggalkan bangsa yang dikasihinya? Kalau memang Tuhan mengasihi, kenapa dibiarkan menderita? Kenapa tidak dibebaskan dari pembuangan? Disinilah letak renungan kita kali ini. Sudah dari sejak awal dan untuk sepanjang zaman, Tuhan tidak pernah melupakan janjinya, tidak pernah ditinggalkan umatnya, tetapi justru sebaliknya umat itu yang ingkar janji. Kamu enggan, kamu lupa, kamu melawan. Demikian kata-kata Allah kepada bangsa Israel. Sebenarnya ajakan Yesaya sangat sederhana, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu diselamatkan. Demikian kata Yesaya. Itu artinya yang dituntut Tuhan hanya bertobat, berubah, meninggalkan pola lama, kehidupan lama. Bukan lagi dikuasai diri sendiri, tetapi sudah seturut dengan kehendak Tuhan. Kemudian Tuhan hanya menginginkan diam, artinya disiplin, menguasai diri. Setia dalam arti patuh dan taat, maka keselamatan akan diberikan. Dengan menata diri dalam tenang dan percaya, maka disitulah letak kekuatan itu. Artinya penguasaan diri, semangat, harapan adalah kekuatan untuk mencapai tujuan, sekaligus kemampuan untuk melewati tantangan dan penderitaan. Sedara-sedara yang kekasih, sebagaimana seseorang bisa sembuh dari penyakitnya asal dia disiplin, patuh dan setia dengan petunjuk kesehatan. Itu juga gambaran yang jelas kepada setiap orang, dalam setiap tantangan dan pergumulannya. Tuhan berkata bertobatlah, setialah, maka Tuhan akan menyertai-Mu. Amin. Tuhan berkata bertambah, Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.